Intro Shalom sahabat John Pregador Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini Saya sangat berterima kasih karena sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini Saya berdoa kepada Tuhan kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang viral dalam kehidupan kita Kita akan belajar satu hal ini pastinya akan memberkati kita Hal apa itu? Yaitu tentang pembunuhan Ini akan menjadi topik pembahasan kita hari ini Mari kita lihat di lapangan Caption foto wanita korban pembunuhan di Cikarang Soal mantan pacar jadi sorotan Dicurigai pelaku pembunuhannya adalah mantan pacar sendiri Mungkin tidak terima diputusin dan sebagainya Kemudian Pengakuan ibu diberbes yang nekat bunuh anak kandung Biar enggak hidup susah Ibu ini seolah-olah mengambil posisi Tuhan Dia takut anaknya hidup susah Kemudian dia bunuh anaknya Ibu ini tidak tahu kalau Tuhan itu bisa memberkati anak-anaknya Dan bisa membuat anak-anaknya tidak susah Tetapi tindakan ibu ini sudah menyalahi titah Tuhan Warga bangkalan bunuh paman sendiri karena curigai Kirim santet ke mertua dan istrinya Banyak sekali kasus di lapangan Soal pembunuhan Mari kita lihat Kasus pembunuhan di Sumatera Utara Tertinggi di Indonesia Sepuluh provinsi Polda dengan kasus pembunuhan terbanyak 2020 Melihat kondisi ini Kita harus lebih hati-hati Jangan sampai sahabat John Pregador Melakukan tindakan ini Inilah yang akan menjadi pembahasan kita Apa kata Bible Apa kata Evangelist Dautoni Ini akan kita bahas tuntas Namun sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami datang menghampiri tatamu Kami ingin belajar satu topik yang sangat-sangat akan memberkati kami Kami tahu hal ini sangat engkau benci Dan engkau tidak indahkan Dan engkau akan tuntut Bahkan engkau akan melawan orang yang melakukan pembunuhan Oleh kami Tuhan Kami ingin belajar Agar kami tidak melakukan perilaku yang demikian Berkatilah kami semua Berkati Evangelist Dautoni Berkati pendengar setia John Pregador Demi nama Yesus Amin Melihat kondisi Fakta di lapangan Seakan nyawa Tidak berharga lagi Oleh karena itu Kita akan bahas topik ini Di konten kali ini Apa yang membuat seseorang melakukan pembunuhan Kita akan melihat Apa pemicu Apa indikasi Apa yang membuat seseorang melakukan pembunuhan Kemudian apa kata Alkitab tentang pembunuhan Dan kemana roh yang dibunuh itu Kemudian apa kata Evangelist Dautoni Evangelist Dautoni akan berbicara tentang pembunuhan Dan tentang kutuk darah Kemudian kesimpulan dan penerapan Mari siapkan hati Kita akan belajar Satu persatu Apa yang membuat seseorang melakukan pembunuhan Kita melihat di gambar ini Pembunuhan pertama sekali adalah Pembunuhan rohani Dimana Tuhan sudah perintahkan Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Janganlah kau makan buahnya Sebab pada hari engkau memakannya Pastilah engkau mati Tuhan sudah memperintahkan Adam Agar tidak memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon itu Kalau dimakan Engkau akan mati Dan disini kita melihat mereka melanggar perintah itu Yaitu memakan buah yang dilarang Tuhan Dan betul mereka mati secara rohani Lalu kemudian diusir dari tamannya Tuhan Lalu kemudian setelah itu Dosa yang dibuat Adam Itu turun temurun Itu menjadi dosa kita semua Kemudian apa yang terjadi? Dosa itu berbuah Firmannya apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepada aku dari tanah Dimana anak Adam dan Hawa Yaitu Kain dan Habel Disini kita melihat mereka berdua Sedang mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan Kain mempersembahkan dari hasil tanahnya Kemudian Habel mempersembahkan dari ternak-ternaknya Kita melihat disana bahwasannya Tuhan mengindahkan korban Habel Dan tidak mengindahkan korban Kain Kemudian Kain Iri hati Panas hati Yang terjadi adalah Pembunuhan fisik Dan Tuhan sangat marah kepada Kain Inilah kasus pembunuhan yang pertama Yang terjadi di dunia Kemudian itu terus terjadi sampai hari ini Apa yang membuat seseorang melakukan pembunuhan? Dalam Galatia 5 Ayat 19-21 Jelas Semua itu karena keinginan daging Keinginan mata Dan napsu Apa itu? Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan Kecemaran Hawan napsu Penyembahan berhala Sihir Perseteruan Perselisihan Iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Percideraan Roh pemecah Kedengkian Kemabukan Pestapora Dan sebagainya Ini adalah pemicu Seseorang bisa melakukan pembunuhan Mungkin karena perseteruan Mungkin karena perselisihan Mungkin karena iri hati Amarah Kepentingan diri sendiri Dan sebagainya Jadi firman Tuhan jelas mengingatkan kita Keinginan daging dan keinginan roh Keinginan daging telah nyata Itu semua arahnya Mengacu kepada iblis Tetapi Dalam Galatia 5 Ayat 22-23 Jelas Itulah yang harus kita lakukan Yaitu Buah roh Nah Apa kata Alkitab Tentang pembunuhan Roma 12 ayat 19 Saudara-saudara aku yang kekasih Janganlah kamu sendiri Menuntut pembalasan Tetapi berilah tempat Kepada murka Allah Sebab ada Tertulis Balasan itu adalah Hakku Akulah yang akan Menuntut Pembalasan Firman Tuhan Jelas Mengingatkan kepada kita Apabila kita Diejek Dimaki dan sebagainya Kita tidak boleh Balas Seringkali Karena sakit hati Sakit hati itu Kita simpan Menjadi dendam Kemudian Ada tindakan Yaitu pembunuhan Seringkali begitu Kronologisnya Kemudian Yesekiel 33 Ayat 9-10 Tetapi jika Engkau memperingatkan Orang jahat itu Supaya ia bertobat Dari hidupnya Tetapi Ia tidak mau bertobat Ia akan mati Dalam kesalahannya Tetapi Engkau telah Melamatkan nyawamu Dan Engkau Anak manusia Katakanlah kepada Kaum Israel Kamu berkata Begini Pelanggaran kami Dan dosa kami Sudah Tertanggung Atas kami Dan karena itu Kami hancur Bagaimanakah Kami dapat Tetap hidup Selanjutnya 1 Yohanes 3 Ayat 11 Sebab inilah Berita yang telah Kamu dengar Dari mulanya Yaitu Bahwa kita Harus saling Mengasihi Bukan seperti Kain yang Berasal dari Si jahat Dan Yang membunuh Adiknya Dan Apakah sebabnya Ia membunuhnya Sebab segala Perbuatannya Jahat Dan Perbuatan Adiknya Benar Lukas 18 Ayat 20 Engkau tentu Mengetahui Segala Perintah Allah Jangan berzinah Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan Saksis Tusta Hormatilah Ayah dan Ibumu Inilah Sepuluh Perintah Tuhan Juga Apabila Seseorang Membunuh Seorang manusia Pastilah Ia dihukum Mati Kamu telah Mendengar Yang difirmankan Kepada nenek moyang kita Jangan membunuh Siapa membunuh Harus dihukum Jadi siapa yang Membunuh Dia akan mendapat Hukuman yang setimpal Dari perbuatan yang dia lakukan Itulah firman Tuhan Ingat Sepuluh firman Tuhan Jelas mengingatkan Hukum yang keenam Jangan Membunuh Selanjutnya Apa kata Evangelist Dautoni Disini saya menampilkan Dua video Video yang pertama Tentang dunia Kutub darah Apabila terjadi Pembunuhan Bunuh diri Pembunuhan masal Kecelakaan Perang Maka di tempat itu Akan ada Kutub darah Kemudian Akan dikonter Dengan Kuasa Darah Yesus Mari kita dengarkan Apa kata Evangelist Dautoni Tentang Pembunuhan dan Kutub darah Kata kain kepada Tuhan Hukuman itu lebih besar Daripada yang dapat Kutanggung Di dalam sejarah Umat manusia Ada pembunuhan Yang paling awal Yaitu pembunuhan Kain membunuh Habil Waktu Habil Dibunuh Saat itu juga Kegiatan otak Berhenti Kegiatan jantung Berhenti Dan cirinya Orang mati Tidak bisa Mandi sendiri Betul Tapi ingat Waktu Habil Dibunuh Ada satu Yang menuntut Ada satu Yang berteriak Yaitu Darah Apa saudara Darah Habil Menuntut Keadilan Darah Habil Menuntut Kepada Allah Dan apa yang terjadi Akibat Tuntutan Darah Habil Kain Dikutuk Di dalam Kutuk hanya Dikatakan Bahwa tanah Tidak menghasilkan Sepenuhnya lagi Untuk kain Dan kenyiri Selam pelarian Dan pengembara Di muka bumi Darah Bicara tentang Nyawa Nyawa Bicara tentang Kehidupan Ada satu Keunikan Tentang Darah manusia Bahwa darah Manusia Beda Beda Dengan Darah Binatang Misalnya Pisau Dipakai Untuk membunuh Seseorang Cep Mati Setelah itu Pisau Dicuci bersih Kelihatan Besih Setelah itu Dibawa ke lab Nanti Di lab itu Bekas darah Di ujung pisau itu Akan muncul kembali Sekalipun sudah Dibersihkan Sehingga Kasus Pembunuhan 3-5 tahun Barang bukti Tetap dipakai Di pengadilan Yaitu lab forensik Nah Tetapi Kalau tidak Menimbulkan Kematian Kegores Atau Kebentur Darah itu Dibersihkan Hilang Tanpa bekas Tetapi Kalau menimbulkan Kematian Pasti Ada bekasnya Nah Keris Yang dipakai Membunuh Seseorang Cep Mati Setiap bulan Suroh Keris itu Dimandiin Kembang Saya itu Kasih kembang Setaman Dikasih warangan Di air kelapa Kok tahu Pak Daud Bekas dukun Kalau keris itu Pernah membunuh Seseorang Waktu diwarangin Dicuci bersih Jeruk nipis Kelihatan bersih Setelah itu Dikeringkan Di matahari Maka setelah Kering Ujung keris itu Darah itu Akan timbul kembali Sekalipun Pembunuhan Ratusan Tahun Yang lalu Nah Kenapa Darah manusia Bisa menuntut Karena manusia Punya roh Dan binatang Tidak Nah Kenapa ada Tempat-tempat Terkutuk Apakah ada Di Alkitab Kutukan Darah Ada Waktu Waktu Judas Bunuh diri Tanah disebut Tanah Darah Hakal Damal Sang Pembunuh Melarikan diri Polisi Kehilangan Jejak Sang Pembunuh Dibayangin Wajah yang Dibunuh Ketakutan Sendiri Menyerahkan diri Itu Kejadian Sering Di Kepolisian Kenapa ada Rumah-rumah Terkutuk Tempat-tempat Terkutuk Pertama Tempat Kejadian Pembunuhan Kalau yang Dibunuh Laki-laki Akan sering Muncul Roh Laki-laki Kalau yang Dibunuh Perempuan Akan sering Muncul Roh Perempuan Apakah itu Arwah Orang mati Tidak Hubungan Antara orang Mati Dan orang Hidup Putus Yang Tidak Dalam Tuhan Langsung Ke Dunia Arwah Untuk Menunggu Hari Penghakiman Terpisah Di antara Orang hidup Tapi ingat Darahnya itu Menuntut Mati Sebelum Waktunya Tempat Kejadian Pembunuhan Kalau Dibikin Toko Atau Ruko Atau Tempat Tinggal Siapapun Yang Nempatin Bangkrut Maka Ada rumah-rumah Tertentu Disewain Orang Bangkrut Dibeli Orang Bangkrut Sampai Tinggal Disitu Wajah Jadi Bangkrut Semua Itu Pasti Tempat Kejadian Pembunuhan Dan Sering Ada Namanya Penampakan Bayangan Hitam Di sekitar Pintu Atau Sekitar Jendela Kelebet Kelebet Kenapa Sekitar Pintu Karena Kurang Kerjaan Tempat Kejadian Pembunuhan Itu Ada Namanya Kutukan Darah Dan Tempat Kejadian Pembunuhan Inilah Yang disebut Rumah Angker Semua Rumah Angker Pasti Ada Sejarah Pembunuhan Nah Dan Tempat Pembantean Masa Tempat Kejadian Pembunuhan Itu Disebut Kutukan Darah Nah Sebelum Saya bertobat Sebagai Seorang Dukun Maka Dikorbankanlah Ayam Nah Setelah itu Dikorbankanlah Babi Kepalanya Ditanam Di lokasi Setelah itu Dikorbankanlah Yang namanya Kambing Sapi Kerbau Kepalanya Ditanam Ada di lokasi Itu tujuannya Untuk Merdam Sementara Bukan Membatalkan Kutukan Karena Ingat Yang menuntut Itu adalah Darah Manusia Ingat Darah Binatang Tidak Menuntut Karena Binatang Tidak Punya Rok Jadi Kalau Satu tempat Sering ada Penampakan Bayangah Hitam Kelebet 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 Berarti Itu dulunya Tempat Pembunuhan Atau Baju Terakhir Orang yang Dibunuh Kalau Bajunya Hijau Penampakan Baju Hijau Yang Kalau Baju Putih Penampakan Baju Putih Itu Tempat Pembunuhan Darah Yang Menuntut Yang Kedua Tempat Kejadian Orang Bunuh Diri Rata-rata Orang Bunuh Diri Itu Posisi Stres Depresi Ada yang Karena Dikejar Utang Ada yang Karena Putus Cinta Ada yang Masalah Keluarga Ada yang Karena Bangkrut Nah Rata-rata Orang Bunuh Diri Itu Depresi Setelah Itu Langsung Minum Baigon Strawberry Strogeruk Setelah Itu Menikamkan Diri Menggantungkan Diri Menenggelamkan Diri Latar Belakang Orang Bunuh Diri Itu Akan Mempengaruhi Kutukannya Darah Itu Menuntut Ingat Mati Sebelum Waktunya Kalau Darah Menetes Des Hanya Satu Tetes Itu Menuntut Maka Disebut Langit Menjadi Tembaga Tanah Menjadi Besi Dan Firman Tuhan Dalam Kitab Kejadian Tikat Kenapa Tanah Tidak Menghasilkan Sepenuhnya Lagi Tempat Kejadian Orang Bunuh Diri Kalau Dibikin Rumah Atau Tempat Tinggal Yang Nempatin Cerai Bertengkar Ribu Terus Yang Disebut Namanya Rumah Hawa Panas Cirinya Ada Sering Ada Namanya Itu Suara Suara Aneh Kayak Ketokan Pintu Buka Tidak Ada Itu Tempat Kejadian Orang Bunuh Nah Itu Darahnya Menuntut Itu Kalau Dibikin Rumah Atau Tempat Tinggal Atau Tempat Usaha Siapapun Yang Nempatin Itu Ribut Bertengkar Bahkan Cerai Maka Ada Rumah Rumah Tertentu Yang Disebut Asar Tanah Hawa Panas Sehingga Yang Nempatin Situ Bertengkar Ribut Terus Bertengkar Ribut Terus Nah Itu Ada Kutukan Darah Nah Nanti Saya Beritahu Cara Untuk Ngalahkan Kutukan Itu Yang Ketiga Roh Mau Satu Jalan Tempat Kejadian Kecelakaan Mati Dwar Mati Disitu Maka Setiap Tahun Di jalan Itu Tempat Yang Sama Dengan Titik Yang Sama Pasti Terjadi Kecelakaan Mati Di tempat Itu Itu Biasanya Sopir Sering Lihat Kayak Ada Anak Kecil Lewat Kakek Kakek Lewat Ibu Ibu Lewat Menghindar Buar Tabraan Mati Biasanya Sopir Kalau lewat Daerah Situ Langsung Klakson Tin Tin Baru Lewat Setan Tidak Takut Tin Itu Hanya Suggesti Nah Tempat Kejadian Kecelakaan Mati Kecelakaan Itu Ada Namanya Roh Maut Atau Tempat Kejadian Orang Tenggelam Dimana Tempat Orang Kejadian Tenggelam Di Laut Atau Sungai Dengan Titik Yang Sama Tempat Yang Sama Banyak Yang Mati Tenggelam Disitu Itu Roh Maut Kutukan Maut Nah Mati Kecelakaan Mati Sebelum Waktunya Darahnya Menuntut Itu biasa Ini kalau di sungai Kayak ada orang Minta tolong 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 Mau nolong Mati Tenggelam Ingat Sudara Setan Ada Kuasa Tapi Tuhan Lebih Kuasa Darah Bagaimana 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 Ngalahkannya Ingat Sudara Darah Harus Dihadapi Dengan Darah Mari kita Buka Alkitab Kita Di dalam Kitab Ibrani Pasal 12 Ayat Yang 24 Kita Baca Bersama Sama Dan Kepada Yesus Pengantara Perjanjian Baru Dan Kepada Darah Pemercikan Yang Berbicara Lebih Kuat Daripada Darah Ingat Darah Yesus Berbicara Lebih Kuat Melebih Darah Habil Ingat Sudara Darah Habil Darah Yang Menuntut Dan Yesus Berdarah Yesus Berkatakan Apa Darah Yesus Berbicara Lebih Kuat Lebih Kuat Daripada Darah Habil Kenapa Tuhan Yesus Darah Bisa Berbicara Ingat Tuhan Yesus Mati Dibunuh Mati Disalib Untuk Mengalahkan Kutukan Darah Harus Dihadapi Dengan Darah Yang Suci Tanpa Noda Tanpa Celah Tanpa Dosa Dan Posisinya Adalah Seseorang Yang mati Dibunuh Dikorbankan Dan Di muka Bumi Ini Tidak Tidak Ada Darah Yang Suci Tanpa Noda Tanpa Dosa Dan Tanpa Untuk Dosa Keturunan Itu hanya ada satu darah Darah Yesus Nah Ada tiga cara Untuk mengusir setan Yang pertama Di dalam Injil Markus Mereka Mengusir setan Setan Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Dan yang kedua Dengan Minyak Urapan Dalam Nama Yesus Bila Ada Saudaramu Yang Sakit Hendaklah Penatua Mengolesi Minyak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Tetapi Ada yang Ketiga Mereka Orang-orang Percaya Mengalahkan Iblis Dengan Darah Anak Domba Yang Bisa Mengalahkan Kutukan Darah Adalah Dihadapi Dengan Darah Pula Dan Itu Adalah Darah Anak Domba Sahabat John Pregador Setelah Kita Mendengar Korbah Dari Adventist Dautoni Kita Semakin Ngerti Memahami Bahwa Saya Bila Terjadi Pembunuhan Bunuh Diri Pembunuhan Masal Kecelakaan Perang Maka Di titik Yang Sama Di lokasi Itu Pasti Akan Terjadi Pembunuhan Kecelakaan Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Adventist Dautoni Di dalam Korbah Tadi Menawarkan Hanya Dengan Kuasa Darah Yesus Lah Yang Dapat Menetralkan Tidak Hanya Menetralkan Membersihkan Menyucikan Karena Tuhan Yesus Pun Mati Dibunuh Dikatakan Tadi Darah Habel Berteriak Dengan Keras Tetapi Darah Yesus Lebih Berteriak Lebih Keras Lagi Karena Dia Mati Tidak Dalam Bersalah Dan Dibunuh Pakailah Kuasa Darah Yesus Mengalahkan Iblis Karena Iblis Hanya Dapat Dikalahkan Dengan Kuasa Darah Yesus Kita Kita Masuk Kepada Kesimpulan Dan Penerapan Larangan Membunuh Dalam Alkitab Harus Kita Ketahui Perbuatan Yang Dilarang Ada Beberapa Ayat Yang Mengatur Mengenai Hukum Membunuh Dalam Kristen Yang Tercantum Di Dalam Alkitab Salah Satunya Mungkin Adalah Sepuluh Perintah Allah Yang Biasa Anda Temui Salah Satu Perintah Allah Pada Kita Adalah Untuk Tidak Membunuh Apabila Tindakan Membunuh Dilakukan Pada Diri Sendiri Hal Ini Sama Saja Artinya Bahwa Pelaku Tersebut Meragukan Kuasa Tuhan Dan Ia Melihat Bahwa Dengan Melakukan Bunuh Diri Segala Permasalahan Yang Ia Hadapi Bisa Teratasi Dengan Cepat Sahabat John Pregador Jangan Ada Alasan Untuk Bunuh Diri Masalah Pergumulan Depresi Jangan Jadikan Alasan Untuk Kita Mengakhiri Masa Tuhan Masih Bekerja Sampai Hari Ini Ada Pengecualian Pada Kondisi Tertentu Meski Memang Ada Larangan Membunuh Dalam Alkitab Tetapi Ternyata Ada Juga Pengecualian Dalam Kondisi Tentu Tindakan Aborsi Menurut Agama Kristen Dapat Digolongkan Keadaan Tindakan Pembunuhan Apabila Kondisi Itu Dan Janin Sehat Dan Sang Ibu Dengan Sengaja Ingin Menggugurkan Kandungannya Karena Mungkin Saja Memang Tidak Menginginkan Janin Tersebut Karena Janin Tersebut Adalah Hasil Dari Hubungan Terlarang Misalnya Tetapi Ada Juga Kondisi Dimana Sang Ibu Yang Sedang Mengandung Ia Berada Dalam Kondisi Sehat Dan Kritis Pada Kondisi Ini Hanya Ada Satu Nyawa Yang Bisa Diselamatkan Karena Apabila Salah Satu Nyawa Tidak Diselamatkan Maka Kedua Nyawa Akan Hilang Nyawa Sangatlah Berharga Dan Penting Untuk Menyelamatkan Salah Satu Pihak Yang Memiliki Peluang Hidup Lebih Tinggi Daripada Yang Lainnya Jadi Dalam Kondisi Tertentu Kita Harus Memilih Apakah Menyelamatkan Ibu Atau Anak Bagaimana Menurut Sahabat John Pregador Tentang Kasus Yang Kedua Ini Apabila Terjadi Kritis Salah Satu Yang Harus Selamatkan Yang Mana Kita Harus Selamatkan Berikan Komentarnya Di kolom Komentar Terima Kasih Sudah Mendengarkan Dan Menyaksikan Ceramah Dari Evangelist Dautoni Tuhan Yisum Berkati Kita Semua Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Buat Korbah Sangat Dibenci Oleh Tuhan Maka Di tempat Itu Akan Ada Darah Yang Menuntut Maka Siapapun Yang Tinggal Di tempat Itu Kita Akan Berhasil Kemarahan Perselisihan Pertengkaran Dan Peceraian Akan Terjadi Karena Darah Itu Akan Menuntut Berkatilah Kami Ajarlah Kami Agar Menggunakan Kuasa Darah Yisus Yang Berkuasa Dalam Hidup Kami Terima Kasih Tuhan Demi Nama Yisus Kami Berdoa Amin